Diceritakan di sebuah wilayah, terlihat naga tua yang lagi keikat rantai Dan tiba-tiba ada manusia yang musukin pedang tepat di dadanya Walaupun tuh naga keliatan kayak batu, tapi pas pedangnya dicabut, darahnya keliatan dong Si naga bener-bener gak nyangka bakalan diginiin sama manusia Padahal dulu dia tuh juga ada di pihak manusia dan sering ngebantuin manusia loh Tapi naga ini tuh baik hati banget Dia nganggap hal yang terjadi ini tuh buat kebaikannya sendiri karena udah hidup kelamaan Soalnya dia udah hidup dari jaman dewa-dewa cuy Akhirnya era naga suci tua ini pun berakhir Diambang kematiannya, naga ini minta satu permintaan ke dewa kematian Dia pengen jiwanya tuh pergi dengan damai dan bisa tidur abadi Tapi gak tau kenapa, naga itu malah ngeliat setitik cahaya gitu Terus dia gak denger suara orang kesenangan Dan pas buka mata, ternyata dia jadi bayi dong Si naga ngeliat manusia yang jadi ayah dan ibunya Dari situlah naga suci itu terlahir kembali sebagai manusia bernama Dolan Di kehidupan yang ini, Dolan tuh bener-bener menikmati semua prosesnya Ditambah Dolan juga punya temen cewe yang keliatannya naksir sama dia tuh Masih kecil jangan akal dulu ya deh Airi Sekarang kisah Dolan pun dimulai Dolan hidup di desa kecil bernama Bern Desa ini ada di perbatasan utara kerajaan Argress Nah, di tempat ini juga dia mati sebagai si ekor naga Dolan sendiri juga gak tau kenapa kok dia tuh bisa reinkarnasi sebagai manusia Terus karena industri besar disini tuh pertanian Dolan jadi ikutan kerja di ladang Dia hidup sebagaimana layaknya manusia aja lah Cuma di desa ini tuh ada suatu tradisi Yaitu anak yang sudah berumur 15 tahun ke atas tuh udah dianggap dewasa dan harus hidup sendiri Nah, karena Dolan sekarang udah umur 16 tahun Jadi dia udah genap setahun nih hidupan diri Hidup si Dolan nih slow living banget ya Pagi di ladang, siang bisa mancing Hehehe Udah kayak main Harvest Moon aja njir Tiba-tiba temenya nanyain tentang kegiatan Dolan besok Dolan ngomong kalo dia tuh bakalan ke Rawal buat nyelidikin tempat tinggalnya Lizardman Kelantan Lizardman tuh udah pada pergi dari Rawal sebulan yang lalu Dolan tuh pengen tau alasannya tuh apa Hmm, aslinya kerjaan ginian tuh tugasnya tentara garnison Tapi entah kenapa malah Dolan yang ditugasin kesana Ya, emang dasarnya Dolan tuh orang yang green flag banget sih ya Jadi dia mah oke-oke aja ditugasin kayak gini Eh, ngepasin banget dia dapet ikan yang gede Ya, makin seneng deh Hehehe Selesai mancing, Dolan pulang ketemu Marinda dan Albert Ya, mereka basa-basi aja nanyain persiapan Dolan buat besok Untungnya si persiapan Dolan tuh udah selesai semula Pokoknya tinggal nyeng aja Sampai di rumahnya dia langsung ngolah hasil pancingannya tadi Oh iya, di sekitar desa ini juga banyak iblis dan pencuri yang sering kelewat loh Karena isi kota tuh padat penduduk, makanya keamanan selalu dipusatkan di sana Sedangkan yang di pinggir-pinggiran begini tuh harus jaga-jaga sendiri Ih, diskriminasi nih mah Sorenya, Ayrin datang buat ngingetin kalo mereka ada kelas sihir Cie, dede kecil mau ngejemput ya Hehehe Ya, dibilang kelas juga enggak sih Isinya cuma mereka berdua anjir Terus Dolan ini untuk hitungan manusia sihirnya tuh kuat banget loh Bahkan gurunya selalu terpukal soal bakatnya si Dolan itu Ya, reinkarnasi naga cuy Real MC privilege ini mah Hehehe Sorenya setelah selesai kelas, Dolan dikenalin pak kade sama cewek cantik yang bernama Kristina Katanya sih dia ini tuh anak pejabat gitu Wah, pantes aja cakep banget Dolan hampir naksir tuh kayaknya Dan pas mereka kenalan secara langsung, Kristina kayak ngerasain sesuatu gitu dari Dolan Wah, apaan ya? Setelah selesai kegiatan hari ini, Dolan pun jalan pulang ke rumahnya Ya, sebagai mantan naga, ternyata hidup sebagai manusia itu susah banget ya Apalagi kalo cuacanya lagi panas-panasnya kayak gini Tapi seenggaknya sekarang Dolan tuh bener-bener menikmati hidupnya Hari ini Dolan pulang ke rumah orang tuanya Mereka langsung makan bareng sekeluarga gini Wah, Dolan hoki banget ya Renkanasi dikeluarga harmonis Ortunya juga baik banget lagi Padahal Dolan udah dewasa Tapi mereka tuh selalu khawatir sama Dolan yang hidup sendirian Malahan mereka tuh udah nyuruh Dolan buat cari istri aja biar gak kesepian Tapi jawaban Dolan mah kayak kebanyakan jomblo-jomblo lainnya Pengen sendiri dulu mah, pah Hihihi Kabar tugas Dolan besok juga udah didengar sama keluarganya tuh Mamanya khawatir sama anak kesayangannya itu Tapi ayahnya sih percaya sama kemampuannya Dolan Besok tuh cuma mau ngecek aja kok Jadi gak bakalan bahaya sih Kayaknya Hihihi Paginya yang antar Dolan berangkat tuh rame banget bejil Kalau lau pergi Yang jagain desa siapa goblok? Teriak Marida Dolan nih disayang banget sama desa ini Sampai-sampai dia tuh dapet blessing dari suster juga loh Tiba-tiba nenek magel nginfo Dia dapet ramalan yang janggal Si nenek nyuruh Dolan buat hati-hati Airing juga gak mau ketinggalan tuh Dia bikin bento buat bekal Dolan Cik ilah cocuit banget ci Akhirnya Dolan pun ngeng Jadi dulu itu Lizardman pernah berinteraksi sama desa Bern Tapi entah kenapa mereka tuh tiba-tiba ngilang gitu aja Nah Dolan gak bisa diem aja dong Makanya dia pergi buat nyeledikin kasus ini Setelah mendaki gunung lewati lembah Akhirnya Dolan sampai di rawa-rawa desa Lizardman Gak pake lama Dolan langsung pake kemampuannya buat ngedeteksi sekitar Dan kesimpulannya Roh tanah disana tuh terlalu kuat Dan bikin roh air jadi semakin lemah Pantes aja Lizardman gak bisa tinggal disini Eh tiba-tiba ada suara dari semak-semak dong Wah Dolan langsung siap-siap tuh Soalnya dia ngerasain hawa iblis yang kuat Tapi pas muncul Lah monster Lamia dong Mana cakep cuy Lamia itu pun nanyain apakah Dolan sendirian Walah agak lemot nih cewek Yaudah pasti sendirian lah Mana masih noob lagi njir Si Lamia ini bingung mau ngapain Dia nginget-ginget gerakan yang diajarin sama mamanya buat ngelawan manusia Eh malah jadi tari horek dong kayak ugut-ugut gini Dolan aja sampe heran nih cewek lu lagi ngapain Eh tiba-tiba ada monster gede yang muncul Dan targetin Lamia Untung aja Dolan ngercep tuh buat nyelametin dia Tapi nih Lamia beneran tulu deh Masa nyembunyiin ekornya aja harus dikasih tau dulu njir Pas monster itu udah kabur Lamia langsung tanya dong tadi itu makhluk apaan Taunya itu roh tanah yang udah gila cuy Woy lah pantas aja Dan roh yang udah gila itu gak bisa disembuhin lagi Tiba-tiba Dolan ngajak nih Lamia buat ngelawan roh itu bareng-bareng Ya karena masih noob dia gak yakin bisa ngebantu banyak Tapi menurut Dolan sihir monster Lamia tuh bisa berguna banget buat ngelawan roh tanah Jadi harusnya sih bisa aja ya Ntar Dolan yang bakalan jadi tank deh Karena ini untuk keselamatan bersama akhirnya mereka pun sepakat Dolan dan Lamia langsung ambil posisi masing-masing tuh Dan kode dari Dolan mereka pun maju barengan Dolan nahan semua serangan roh tanah Sedangkan Dolan mulai ngespel sihirnya Dan muncullah ular besar yang ngelilit roh tanah Nah kan bener nih cewek masih noob Dia gak bisa nahan sihirnya lama-lama Tapi ternyata segitu aja udah cukup Dolan langsung baju dan pakein sihir naga ke pedangnya Akhirnya dia berhasil ngebikin turoh jadi es kiko lumpur Aduh tapi langsung meleleh jir Kasian deh tuh Lamianya jadi mandi lumpur Mana sampe masuk mulut juga lagi Untungnya sih si Lamia gak terluka ya Nah Dolan pun berterima kasihkan di Lamia Dan akhirnya mereka pun kenalan secara resmi Nih cewek namanya Selina Dolan terus ngajakin Selina buat lebih bersih dulu tuh Tapi sebelum itu gak lupa mereka ngelut kristal drop-dropan dulu ya kan Habis itu mereka istirahat tuh di gubuk terdekat Dolan langsung masak buat makan malam Ih lelaki idaban banget gak sih Udah gentle perhatian lagi Ini harus dicontoh ya temen-temen Selina juga seneng banget tuh ketemu orang yang gak takut sama dia Soalnya bagi Dolan Selina tuh beda dari Lamia yang lain Tapi Dolan penasaran kenapa Selina tuh ada disini sih Padahal kan disini gak ada pemukiman Lamia ya Ternyata ketika Lamia berusia 17 tahun Ada aturan yang harusin Lamia tuh buat ngebolang sendiri nyari suami Wah ternyata lagi nyari jodoh toh Hei yo kalian ada yang mau gak nih jadi suaminya Selina Siapa tau ada yang fetisnya sama cewek setengah ular kan Karena ras Lamia isinya cuma cewek Jadi mereka tuh cuma ngelahirin anak cewek juga Tapi kalau kedapetan cowok Anak itu bakalan masuk ke ras suami mereka Nah Lamia tuh berasal dari wanita yang dikutuk sama ular Dan kutukannya juga nurun ke setiap keturunannya Karena kutukan ini juga isi cairan di tubuh Lamia tuh racun semula Jadi Lamia cuma bisa cari calon suami yang kuat-kuat aja Ya pokoknya yang bisa tahan racun pas lagi ciuman sama pak pikpok selebel deh Hayo yang ngaku pejantan tangguh pada absen dulu sih nih Wah Dolani terlalu dewasa deh kayaknya Diajak ngobrol topik begini pun mukanya be aja njir Selina terus mulai ngobrolin masalah orang tuanya tuh Katanya sih mereka lagi berpetualang juga Dan bapaknya Selina tuh manusia loh Dolan bener-bener jadi pendengar yang baik tuh di depannya Selina Sampai akhirnya Selina pun ngah kalau dia tuh diperlakukan ke anak kecil Ya lagian masih kecil imut-imut gini sok-sok anjari suami Habis dikasih makan sama Dolan Eh langsung meleleh dong dia Soalnya resep masakan mamanya Dolan ini tuh enak banget Selina kelopok-kelopok tuh keenakan Nah sekarang gantian Dolan deh yang nyeritain keluarganya Ya ampun sangat cemara sekali guys Bahkan Selina aja sampe tau segede apa sayangnya Dolan ke keluarganya Tapi pas dibilangin gitu sama Selina Dolan baru sadar Akhirnya era naga kesepian itu udah bener-bener berakhir Hidupnya sekarang udah jadi jauh lebih berwarna Paginya mereka pun memutuskan untuk melanjutin urusannya masing-masing Eh tiba-tiba Dolan gak inget sesuatu dong Lamian kan makhluk yang suka sama energi spiritual ya Yaudah deh Dolan pun ngide buat ngasih sedikit energi spiritual naganya Lah Selinanya mula langsung mau pingsan dong bejil Pelan-pelan dulu lah bang Masa setengah ular dikasih energinya naga sih Sebelum berpisah Dolan ngomong kalau Selina udah dapet suami Mereka tuh disuruh mampir ke desa Bern Soalnya Dolan mau ngenalin mereka ke keluarganya Yah beneran pisah nih Kirain mereka mau jadi Ian Penonton kecewa deh Besoknya terlihat ada dua cowok yang lagi jalan-jalan Tiba-tiba mereka ngeliat seorang cewek cakep Ternyata itu Selina dong yang lagi bawa tas gede Kayaknya dia tuh lagi nyari tempat buat tinggal Mereka terus ngegodain Selina Katanya cewek jalan sendiri tuh bahaya Gak apa-apa kok bang Selina mah aslinya kuat Eh pas mereka sadar kalau Selina tuh seorang Lamia Langsung deh pada ketakutan dan ngacir Selina sedih tuh Kututu kacian Selina Kalau kayak gini gimana dia bisa dapet suami deh Sementara itu Dolan lagi latihan di kelas ramuannya nenek Muggle Kalau ngomongin ramuan sihir Sebenernya Irene lebih unggul sih daripada Dolan Nenek Muggle jadi bingung Kenapa Dolan tuh bagus banget sih disir-sir ofensif Tapi kalau di kelas ramuan cacat banget cuy Dolan juga keliatan sedih gitu Eh tiba-tiba Irene nyemangatin Dolan dong Gak apa-apa kok Dolan yang penting kamu baik Pinter ganteng Kata Irene yang ngesin banget sama Dolan Dolan sendiri emang ngakuin kalau dia tuh jelek di bidang ini Soalnya pas jadi naga kan badannya kuat banget Jadi gak perlu ramu-ramuan kayak gini deh Tapi nanek Muggle tuh gak nyerah buat terus-terusan ngejarin Dolan Soalnya kan baka Dolan udah ada Tinggal dipoles aja tuh Hehehe makasih loh nek Setelah kelas Dolan diajak makan sama keluarga Irene Wah udah dapet lampu hijau banget gak sih nih mah Pas bapaknya Irene mimpin doa Dia nyebut Dewi Bumi yang namanya Mirale Dolan familiar banget tuh Soalnya Miral kan salah satu kenalannya dia dulu Anjay kenalannya Dewi Bumi banget gak tuh Hehehe Habis itu Dolan langsung lari ke tempat latihan Wah Dolan keasikan sama keluarganya Irene nih Bisa telat nih dateng ke latihan Eh tiba-tiba Dolan dicegat sama si Miu Tete-tete setengah sapi Dia ditawarin minum susu segar dulu dong Iya susu hasil maras nenennya Miu lah Masa gak mau sih? Hehehe Jadi Miu ini termasuk demi human sapi Nah susunya tuh selalu tumpe-tumpe ya guys Namanya juga sapi Dan menurut Dolan rasa susunya tuh enak banget Gak mungkin Dolan bisa nolak Akhirnya dia minum dulu tuh surga dunia Ya kirain bakalan ditunjukin maras susunya Hehehe Abis itu baru deh Dolan lanjut lari ke tempat latihan Sampai sana eh bener aja dong Udah pada mulai latihannya Gak papalah Dolan Telat gara-gara susu mama sapi mah bisa ditelelir kok Pas pada istirahat Eh anak-anak malah mau nunjukin improvement mereka ke Dolan dong Yaudah Dolan nurutin mereka tuh Tapi tiba-tiba Dolan ngerasa ada aura monster di dalam hutan Karena khawatir malamnya dia coba cek tuh kesana Dolan udah feeling nih ini tuh pasti monster Tapi entah kenapa kok kayak familiar gitu ya Pas dia mendekat Lah itu kan Selena cuy Mana lagi mandi pula orangnya Selena kaget lah Ampek sandung-sandung gitu Dolan tercep deh nangkepin dia Mana lagi polosan pula Tapi Dolan gak sungkan sama sekali njir Dia malah cuek aja dan melanjutin liat badan Selena Selinanya malulah woy Ditatap kayak gitu Tapi Dolan itu lula apa gimana dah Dia malah ngomong kalo badan Selena tuh indah banget Jadi ngapain harus malu Hei bang gak gitu cara mainnya Akhirnya Dolan kena gaplok deh Nah kan harus ditampar dulu baru sadar Hii dasar naga gak pekah Dolan bingung lah Kok Selena ada disini njir Katanya mau nyari suami ke selatan Ya yaudah deh Selena ceritain tuh Kalo orang-orang pada takut sama dia Dolan gak kaget sih kalo Selena digituin Lamia kan terkenal sebagai iblis monster yang dimusuhin banget Tiba-tiba Dolan ada ide tuh Dia pengen ngajakin Selena buat tinggal di desa Burn Selena kaget banget dong Dia yang iblis gini masa iya bisa diterima sama manusia Tapi Dolan positif thinking aja kalo warga desa tuh bisa nerima Selena Nah soalnya di desa Burn kan udah banyak demi human sama demi hewan buas ya kan Tuh mama sapi aja ada Nah biar satu set bisa diterima warga Dolan udah punya rencana nih Abis itu Selena jujur kalo dia kesini tuh emang nyariin Dolan Soalnya dia suka banget sama energi spiritualnya Dolan Makanya Selena bisa dikasih kesempatan buat tinggal bareng sama Dolan ya Dia mau banget lah Dolan ikut seneng tuh kalo Selena suka sama energinya Dia bersedia ngasih ke Selena kapanpun dan dimanapun Bahkan Dolan juga nawarin buat ngasih sekarang Ya Selena terima lah Ya Desa lamia keenakan pas dapet energi dari Dolan Lalo weh kalian ini buruan nikah aja gak sih? Hihihi Tiga hari kemudian Para penjaga desa nemuin tumbukan daging dan ikan-ikan di jalan desa Kayaknya ada monster yang sengaja naruh disitu deh buat sesembahan Masalahnya udah tiga hari berturut-turut mereka dapet hadiah kayak gini Dan kalo diliat dari jejaknya Mereka udah bisa nebak sih kalo ini tuh pasti seorang lamia Tapi karena lamia tuh berbahaya Mereka gak mau ambil resiko dan langsung adain rapat desa Semuanya kaget dong denger ada lamia di sekitar desa mereka Aslinya kan lamia tuh langka banget Tapi mereka juga bingung Kenapa ada iblis jahat cem lamia yang ngasih mereka hadiah tiap hari kayak gini Baran udah ngotot nyuruh bikin pasukan penyerang tuh Tapi kan desa ini krisis prajurit Kalo semuanya kalah sama lamia bisa gawat cuy Besoknya pas pada rapat Dolannya di luar lagi ngumpulin kayu bakat Dolan berharap bisa ngejelasin ke warga desa gimana sifat Selena yang sebenarnya Tapi nenek magel angkat bicara dan nyuruh mereka buat gak tergesa-gesa Apalagi lamia ini ngasih hadiah terus Pasti kan ada maksudnya ya Eh ngepasin banget Airene dateng bawa hasil ramalan Dan ramalan itu ngomong kalo lamia yang ini tuh gak ada maksud jahat Ngedengar itu Dolan langsung seneng banget dong Sorenya Dolan langsung lari ke tempat Selena Dolan pengen ngomongin rencana final mereka Besoknya lagi Baran mimpin pasukan buat latihan di luar Bocah-bocah ini pada kagum sama Baran Mereka ngerasa kalo dia tuh keren banget Anaknya si Baran sih langsung bangga banget dong Ayahnya diomongin gitu Albert ngasih tau Dolan kalo orang-orang penting di desa tuh pada ngumpul disini Dolan juga tau Tapi justru dengan keberadaan mereka Rencananya Dolan buat ngebantu Selena bisa berhasil Baran nih ketua pasukan prajurit di desa ini Dan wakilnya adalah Marida Terus ada Leticia juga sebagai pendeta dari Dewi Meral Peran Leticia ini tuh penting banget Karena perkataannya tuh mewakili Dewi cuy Jadi Selena harus bisa ngasih kesan baik ke Leticia Selena sendiri lagi gemetaran tuh di hutan Dia gugup banget Jadi rencananya tuh mereka bakalan bikin skenario Ntar si Dolan pura-pura diserang monster Dan Selena yang bakalan nyelamutin Dolan Karena di deket-deket sini tuh ada sarang kelinci tajam Dolan bakalan sengaja buat neroboh sarangnya Nah disitu Selena bisa muncul dan nyelamutin Dolan Kalo warga ngeliat ntar Selena kan gak bakalan dicap sebagai iblis jahat Terus pas baran mau bagi kelompok Tiba-tiba ada prajurit yang teriak-teriak kalo dia ngeliat monster Wah pada kaget dong Mereka ngira si Lamia udah muncul Wah Selena juga ikutan kaget tuh Dia mikir apa ada Lamia lain selain dia disini Tapi taunya bukan Lamia cuy Tapi monster beruang sirah Waduh mana gede banget lagi Langsung pada takut dah tuh Anak-anak pada lari-larian semua Tapi anaknya baran ketinggalan nih Gak pake lama Tuh beruang langsung ngincar nih bocah Dolan galau banget lah Kalo pengen nyelamutin tuh bocah Dia harus ngegunain kekuatan aganya Tapi dia takut kalo warga desa tau kekuatan aslinya Eh tapi ternyata di saat yang sama Selena juga terjun buat ngelindungin mereka Dolan dan yang lainnya kaget banget dong Ngeliat Selena yang seorang Lamia ini Malah jadi tameng buat mereka Selena langsung pake mata iblisnya Buat merintahin tuh beruang balik ke hutan Wah mata iblisnya Selena emang canggih banget sih Beruangnya langsung nurut loh Selena langsung nanyain keadaan mereka Ya kata bocilnya aman Eh tapi tiba-tiba baran malah mau nyerang Selena dong Dia juga nyuruh Taurau dan Dolan buat nyejauh dari Selena Dolan gak mau lah Selena kan udah jadi penyelamat Masa masih pada ragu sih Tapi baran masih kekas Sebagai pelindung desa dia gak mau ambil resiko Dolan juga gak kalah ngotot Dia ngomong gak ada ajaran ngebalas kebaikan dan kejahatan cuy Anjay giat banget dah abangku satu ini Baran terus nanya-nanya ke Selena Apa dia yang ngasih sesembahan ke desa Selena yang masih gugup ngejawab iya Tapi sambil lidahnya kegigit gitu Yang liat jadi pada gemes dong Ya kan Selena imut banget cuy Masa kalian takut sih? Selena jawabin semua pertanyaannya baran dan mata tertutup Takut pada kena mata iblisnya Selena juga mulai sujud-sujud sambil mohon-mohon diizinin tinggal di desa ini Bahkan Selena juga gak masalah kalau cuma tinggal sementara doang Selena terus ngomong kalau dia tuh gak mungkin ngelukain manusia Soalnya ayahnya juga seorang manusia Orang-orang yang ngeliat Selena mulai pada simpati tuh Mereka juga gak ngerasain aura berbahaya dari Selena Pas baran mau nanya pendapat Leticia Eh pas banget Leticianya lagi dapet Wahyu dari Dewi Miral Wahyu itu mengatakan kalau Selena ini lamnya yang baik Apalagi Selena juga udah usaha buat nutup matanya Biar manusia-manusia di depannya ini gak cemas kena mata iblis Leticia nganggep kalau Selena ini green flag banget deh Akhirnya fix lah Selena diterima tinggal di desa Burn Wah akhirnya ya Eh tiba-tiba Selena langsung pingsan dong gara-gara kehabisan darah Aduh tahan dulu Lynn jangan meninggoy Setelah diobati Selena dikasih rumah sama penduduk desa Jir enak banget ya rumahnya udah disediain dong Mana udah lengkap sama interiornya lagi Banyak yang nyumbang bantal dan boneka buat ekor Selena Termasuk si baran Weh aku juga mau ke desa Burn kalau gini mah Hehehe Selena berterima kasih banget sama mereka semula Barang juga minta maaf tuh karena udah curiga sama Selena Dan Janji bakalan ngejagain Selena juga Akhirnya Giri Landora nih yang nge-welcoming Selena Mereka pura-pura kenalan tuh Kan gak ada yang tau kalau sebenernya mereka berdua udah saling kenal Ya dan gini mereka bisa ngelanjutin kehidupan desa yang damai itu deh Hehehe Besoknya pas pagi-pagi di rumah Selena udah rame banget Jir Dolan bener-bener seneng soalnya Selena bisa diterima baik disini Dolan lega karena gara-gara anugerah dari Dewi Mirale kemarin Warga desa jadi yakin buat nerima Selena Wah privilege kenal orang dalem nih Hehehe Malemnya Dolan ngelakuin astral projection buat nembus langit ketujuh Ternyata walaupun diarian karena si jiri manusia Tapi jiwanya tetep naga dong Akhirnya sampe deh dia di kediaman para Dewa Dewi Wala Dolan tuh mau nyamperin Dewi Mirale toh Si Mirale seneng banget tuh akhirnya bisa ketemu lagi sama Dolan Jadi Dolan tuh mau bilang makasih sama temen lamanya itu Gara-gara bantuannya kemarin soal Selena Selain itu Dolan juga kepo Kenapa Mirale tau kalau Dolan ini tuh renkarnasi jadi manusia Ya kan Mirale Dewi ya Jadi dia tuh bisa denger dari doa-doa manusia gitu Apalagi isi doanya si Dolan ini baik-baik semua Padahal Dolan waktu jadi naga kan hidupnya kelam mulu tuh gara-gara kesepian Hmm Dolan setuju banget sih sama Mirale tentang hal itu Bahkan pas pahlawan nusuk dedanya Dolan malah agak bersyukur gitu Dia pasrah aja kalau era naganya udah berakhir Tapi begitu diaran karena si jiri manusia Baru deh Dolan nyadar betapa berharganya sebuah kehidupan Mirale ikut seneng tuh karena temunya sekarang bahagia Ya ampun besti banget ya kalian ini Besoknya pagi-pagi banget Selena udah nyamperin si Dolan Dia tuh semangat banget ngebangunin Dolan Soalnya mereka udah bawa janji sama Christina Tapi bukan janji ngedate ya guys ya Mereka tuh janji nanam kentang bareng cuy Ya ampun kirain apaan Di ibu kota orang-orang lagi rame banget tuh ngomongin soal wanita dan gadis-gadis muda yang hilang Duh kok serem banget tuh Sedangkan di istana ada seorang cewek yang lagi buru-buru ngasih surat ke atasannya Jadi disini tuh pelayanya perih semua Dan elf pirang ini adalah keksek disini Gak pake lama dia pun langsung baca isi surat dari Christina Isinya kurang lebih tuh nyeritain kehidupan Christina selama di desa Burn Tiap hari si Christina punya agenda buat latihan Christina juga pernah latih tanding sama Marida Marida yang terkenal prajurit hebat itu pun kelelahan waktu ngelawan Christina Tapi Marida masih pede Karena dari tadi dia tuh belum serius Tapi sama sih Christina juga masih nyimpen kekuatan Pas dua-duanya sama-sama serius Mereka langsung adu pedang cepet banget gitu Dan tiba-tiba pedang Marida mental dong Jadi kali ini Christina pemenangnya Tapi walaupun Christina yang menang dia tetep muji-muji terus Ya mungkin biar Maridanya gak benci sama dia kali ya Tuh Marida aja sampe malu-malu kucing jadinya Abis latih tanding Christina langsung gejakin makan-makan sama Baran dan yang lainnya Disitu Christina ngerasa kalo penduduk desa Burn ini tuh friendly banget Mereka gak pandang bulu sama orang luar Bahkan keluarga Baran sering menaktir buat makan malam di rumahnya juga Nah si Christina ini udah kayak adil gitu disini Saking cantiknya bahkan banyak gadis-gadis desa yang seneng ngeliatin dia loh Eh tiba-tiba Baran dateng ngajakin Christina buat minum-minum Tapi Albert langsung nyuruh Christina buat nolak Soalnya Baran kalo minum-minum tuh brutal banget cuy Nah diomongin gitu Christina nya jadi gak enak kan Mau jawab apapun bakalan serba salah Padahal aslinya mah Christina tuh mau-mau aja ikutan Pas Christina udah diantar ke kamarnya Dia masih gak bisa tidur Eh kebetulan dia ngeliat Baran ngajakin cowok-cowok buat party ronde kedua Christina yang sedih gara-gara gak diajakin itu pun milih buat latihan aja Gak lama kemudian ada dolan sama Selena yang nyamperin Selena yang peka itu tau kalo Christina tuh lagi sedih Yaudah dia pun undang Christina buat main ke rumahnya Di rumahnya Selena langsung nunjukin spot yang paling dia suka Yaitu kasur Wah ini mah aku juga suka Selina ngajakin Christina buat nyubahin rebahan di kasurnya Dolan tau tuh kalo Christina ragu-ragu Dia terus nyuruh Selena buat gak maksain si Christina Ya kali itu kan kasur khusus Lamia Belum tentu nyaman buat manusia kan Mana cuma jerami dikasih selimut lagi Wah diomongin gitu Selena jadi sedih dong Christina yang peka itu langsung aja direbahan disitu Tapi ternyata emang empuk dan nyaman jir Mana banyak bantalnya pula Sesi curhat Selena pun dimulai Dia cerita soal keresahannya yang takut gak diterima soal penduduk desa Tapi ternyata disini tuh orang-orangnya baik semua Selena jadi bersyukur banget tuh bisa tinggal disini Tau-tau Selena ngajakin gibah susu istrinya Baran jir Katanya susunya tuh enak banget Bahkan Baran sampe nantangin penduduk desa buat lomba minum Abis itu mereka lanjut ngomongin warga-warga desa lainnya Begitu Dolan nimbrung gibahan mereka Eh cahe-cae ini pun nyadar Kenapa Dolan masih berdiri? Sini dong join boboan sama kita-kita Aduh Dolan sih gak nolak ya kan Di api cahe-cae cakep gini Besoknya orang-orang udah pada ngumpul buat minum susu istrinya Baran Baran bangga banget tuh sama susu istrinya Dia paling seneng kalo warga desa tuh mimik susu istrinya Eits jangan ngeres dulu ya Istri si Baran ini kan momi sapi kemarin Jadi ya wajar lah ya kalo susunya diperesin Lah kalo momi sapinya kayak gini mah semua juga mau jir Tiba-tiba Selena dateng bareng Christina Tanpa basa-basi Christina langsung bilang Pengen nyobain susu istrinya Baran yang dibangga-bangga ini tuh Begitu kelar minum Baran ngeh nih kalo Christina keliatan kayak orang jago minum Langsung dah tuh ditantangin adu minum Ya Christina gasin lah Dari segelas jadi puluhan gelas tuh dalam waktu singkat Si Christina masih seger banget Sedangkan Baran udah mulai mabok Ya ayalah masa mabok susu istri sendiri sih bang Christina jadi easy win tuh Dolan terus takut kalo Christina mulai mabok juga Tapi enggak jir Christina masih seger banget tuh Eh tiba-tiba momi sapi sama anaknya ngedatengin Christina sambil bawa gelas Dolan nebak lah Mereka pasti pengen nyuruh Christina buat nyobain susu anaknya Jir masih kecil udah diperes air Mana Christina nya iya-iya aja lagi Lah katanya enak dong Manisnya gerin gitu Christina aja sampe minta tambah Buset dah Kasian banget nih loli sapi Nah gitu lah kira-kira isi suratnya Christina Capsec seneng banget lah karena Christina bahagia disana Eh tiba-tiba ada yang ngetuk pintunya capsec Wah siapa tuh Ternyata di hari yang sama istana lagi ngadain jamuan Dan gosip Christina yang temenan sama Lamia ternyata udah nyebar kemana-mana Tapi karena imagenya Lamia tuh jelek Kan mereka udah dapet wahyu dari Dewi Miral Masa iya diraguin Tapi Karen ngotot banget njir Dia pengen manggil Selena ke ibu kota Bahkan sampe nyariin orang yang bertanggung jawab sama desa Bern Orangnya pun muncul Dan tanpa babi ibu dia langsung menurut sama perintahnya Karen Waduh Di desa Dolan, Selena sama Christina lagi asik nanem kentang lagi Tapi Selena nih nanemnya rapet-rapet banget njir Sedangkan Christina semangat bener tuh bikin lubangnya Tiba-tiba Chris dateng Dan nyuruh Dolan sama Selena buat ke gerbang desa sekarang juga Wah kenapa nih Hmm sesampainya disana Dolan sama Selena langsung dikerubungin gitu Buset dah udah kayak menangkep begal aja Gorda sih penanggung jawab daerah utara ini Ngedeklarasiin kalo Selena tuh harus dibawa ke ibu kota sekarang juga Pendeta langsung speak up lah buat belain Selena Tapi Gorda masih ngotot Demi keamanan negeri katanya Jadi walaupun Selena udah diakui sama Dewi Tapi Gorda tetep ngwajibin Selena buat ngikutin prosedur kalo mau jadi warga negara Hmm oke lah Walau agak sus tapi Selena nurut aja Tapi sebagai penanggung jawab Dolan mau ikut tuh buat nemenin Selena Nah setelah mereka berangkat Christina ngerasain ada sesuatu yang janggal Karena Christina deket sama capsack Jadi dia mau ngobrolin ini dulu ke capsack Pake sihir anginnya Christina langsung gak sengeng sampe ke ibu kota Di kereta Dolan masih aja khawatir tuh sama Selena Duh perhatian banget sih bang Hihihi Selena juga gak kalah perhatian cuy Dia ngasih selimutnya ke Dolan juga Wih klannya mending buruan kawin gak sih Hihihi Tapi Selena masih gak enak sama semuanya Dia nganggep kalo gara-gara dirinya tuh semua orang jadi repot Dolan langsung ngeranggul Selena tuh biar dia tenang Jir enak amat Selinanya sih mau-mau aja ya Orang Dolan ganteng Hihihi Sesampainya di ibu kota Christina langsung ngedobrak ruangan capsack Buset pelan-pelan neng Hihihi Gak perlu jelasin panjang lebar Capsack udah tau Christina tuh mau ngomongin apa Dia langsung ajakin Christina buat ngobrol sambil ngeteh Biar santuy kawan Hihihi Menurut capsack selama ada wahyu dari Dewi Selena sih gak bakalan dieksekusi Tapi karena Selena dipanggil sama Karen yang jebatannya tinggi banget Jadi kemungkinan emang bakalan ada apa-apa Apalagi Karen nyambung-nyambungin Selena sama kasus orang hilang Padahal kalo dipikir kan gak mungkin ya Selena kayak gitu Orang Selena aja tinggalnya di disabernya yang jauh banget dari ibu kota Wah awas aja nih kalo fitnah Sedangkan Karen dapet surat misterius dari seseorang Nah lo apa tuh Sementara itu Dolan dan Selena yang lagi tiduran tiba-tiba dibangunin sama prajurit Aduh ngagetin ai bang Ada apaan sih Nah inilah akhir dari video kali ini Gimana seru banget kan Makanya jangan lupa buat subscribe channel Koceng Rebahan ya Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini Oke deh segini dulu ya videoku kali ini Semoga bisa menghibur kalian ya Jangan matang nih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.